Intro Dokla First Indonesia, saya mau membahas tentang perbedaan antara Alaskan Malamut dengan Siberian Haski. Nah, kita sebagai orang awam ya, mungkin melihat antara Alaskan Malamut dengan Siberian Haski hampir-hampir mirip ya. Tapi, mungkin hanya di saiznya aja ya. Nah, warnanya juga mirip ya, bulunya juga mirip. Ya kan? Nah, nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, sekarang saya ditemani oleh Pak Teddy. Pak Teddy, ini saya lagi gendong Anakan Alaskan atau Haski nih? Ini Anakan Alaskan. Kalau ini? Yang tiga ini Anakan Haski. Nah, kelihatan nggak ada perbedaannya? Mirip-mirip ya, kebetulan gini. Seperti yang Haski kan semua juga ada dua tipe. Ada yang short hair, ada yang long hair. Perbedaan yang paling mencolok antara Alaskan dan Haski yaitu, kalau Alaskan itu matanya nggak biru. Oh, Dokla First. Alaskan itu matanya coklat kalau nggak hitam. Nggak boleh biru? Nggak boleh biru. Kalau biru, kalau biru itu Haski. Nggak mungkin keluar biru? Tidak mungkin. Kalau ada, ngaku-ngaku ini Alaskan, mata biru itu sebenarnya campuran. Oh, dicampur dengan Haski? Iya. Supaya matanya bisa biru. Atau biru sebelah ya? Flip-flop ya? Flip-flop juga sebenarnya hanya untuk Haski. Hanya untuk Haski. Jadi Haski itu ada tiga mata ya. Mata hitam atau coklat juga. Mata hitam atau coklat? Terus flip-flop. Terus yang ketiga itu biru semuanya. Nah, kita lihatin ya. Ini matanya ya. Nah, ini matanya biru kan? Iya, itu biru ya. Ini juga semua biru. Nah, ini juga biru semua. Tuh. Nah, kalau ini? Kalau ini matanya coklat ya? Hitam, hitam. Hitam ya? Hitam. Tuh. Alaskan paling gampang hitam kalau nggak coklat. Kalau buat anakan usia segini, usia berapa ya? Yang ini mau 5 minggu ya? 5 minggu. 4 minggu lah. Kalau ini udah 5 minggu lebih, mau 6 minggu. Nah, sekarang yang bisa membedakan antara pas anakan gini ya. Alaskan dengan itu selain mata apa? Selain mata, kalau umur-umur segini emang mirip banget. Mirip banget? Karena Haski tinggi. Karena ini Haski biasanya buntutnya turun. Oh, sejajar. Sejajar. Kalau naik sedikit. Kalau Alaskan udah pasti begini. Harus begini. Nah, kalau Haski itu sebenernya ada yang begini juga. Cuman jarang. Tapi ada. Itu kesalahan nggak kalau Haski yang ekor yang melanggu? Itu sebenernya salah. Kesalahan ya. Kalau di pameran, Haski itu mesti begini. Kalau nggak maksimal begini, masih boleh. Tegak. Ya. Paling bagus begini, lurus. Sejajar dengan badannya. Mungkin bisa dijelasin kesalahannya apa ya? Nggak, ini kalau ngomong kesalahan, yang kesalahan di pameran. Jadi, itu sesuai standarisasi. Standarisasi FCI. Bentuk ekor mesti seperti apa. Misalnya, Alaskan mesti seperti tikap ya. Teetail itu ngomongnya. Kita ngomongin tikap. Teetail. Itu kesalahan genetik atau apa itu? Bukan kesalahan genetik. Jadi, breeding itu kan mau bikin seperti standarisasi-nya. Nah, kadang ada yang meleset. Jadi, sebetulnya bukan kesalahan dosa. Nggak, cuman di pameran mengurangi nilai. Mengurangi nilai. Bukan kesalahan fatal itu ya? Iya, bukan kesalahan fatal. Nah, kalau misalnya, jadi dua bulan ini hanya bisa lihat dari mata ya? Dari mata aja. Kalau nggak, dari bentuknya memang agak-agak sulit. Mirip sekali, lihat tuh. Ya, mirip sekali. Sangat mirip. Ya, sangat mirip. Kalau misalkan Husky-nya warnanya matanya coklat, mirip lah dengan Alaskan. Nah, biasanya gini. Kalau Husky satu-satu lagi. Dia ada trisula biasanya langsung. Oh, iya, iya. Sering orang iklannya bilang trisula ya? Kalau Alaskan, biasanya dia bentuknya love. Love. Kalau nggak, dia ada kesini hitam. Oh, jadi trisula itu hanya untuk Husky. Sedangkan Alaskan, dia love. Hati-hati. Tapi kadang suka ada juga sedikit. Mirip, mirip. Mirip, cuman kalau Husky, pasti kebanyakan trisulanya kayak begini semua. Nah, makanya banyak breeder Husky ya, yang nakal, pedagang ya. Itu kawinin Husky sama si BRR Husky. Husky sama malakut. Supaya jadinya Husky-nya besar. Betul. Ya, makanya dok Lakers kalau mau beli anjing, mesti pilih breeder yang berkualitas, bukan yang campur-campur ya. Betul. Supaya kualitas anjing kita di Indonesia ini juga baik. Kita juga pelihara kan lama ya. Betul. Untuk kebanggaan kita juga mesti yang pure breed. Gitu. Nah, kok bisa dilihat yang dewasanya? Boleh. Antara perbeda Husky dan Alaskan ya. Oke. Nah, dok Lakers, sekarang kita sudah ada perbandingan nih antara Alaskan malamut dengan Husky. Nah, ini di usia dewasa ya? Ini sama-sama dewasa. Kalau yang ini sekarang usianya ini sudah 20 bulan lah. 20 bulan lah. Ini udah 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Nah, kelihatan kan ya size-nya ya? Lalu untuk ekor yang tadi seperti dibilang, ekor ini ngelipat ke belakang. Nah, kalau Husky, lihat ya. Dia lebih tegak ya? Lebih tegak. Ya. Dia lebih gitu. Kalau exciting memang agak ini sedikit. Cuman dia nggak boleh begitu. Oke. Nah, dok Lakers bisa lihat nanti matanya ini ya. Kebetulan Husky-nya matanya hitam. Matanya hitam. Lalu ada Trisula ya? Ada Trisula. Iya. Lexus. Oh. Nah, ini karena jantan. Iya. Tapi kita nggak boleh deket-deket ya. Karena jantan takut berantem ya. Iya. Nah, dari ini kalau ini 10... Ini 10 shorthead. Ini yang buat pameran? Iya. Ini sudah pameran. Ini sudah ada champion juga. Oh, sudah champion. Ini Dragon namanya. Siapa namanya? Dragon. Dragon. Ini juga ada champion Lexus. Lexus dan Dragon ya. Jadi pas anakan itu kelihatannya mirip banget ya? Mirip banget. Nah, begitu dewasa baru kelihatan bedanya. Iya. Nah, kalau dari karakter. Kalau karakter Husky gimana? Karakter Husky dia itu... Ceria. Nah, saya lihat kakinya beda sekali ya. Nah, kalau kita lepasin, lari dulu sampai tenaganya habis, baru dia oke menurun. Ininya, masih lebih bisa dikontrol. Kalau alas kan? Kalau alas kan, dia emang karena badannya besar, jadi nggak terlalu banyak lari sana, lari sini. Dia lebih kalem dibanding Husky. Lebih tenang gitu. Nah, saya lihat kakinya beda sekali ya. Iya. Nah, dua kali lipat ya. Padahal lagi anak kan mirip ya. Lagi anak kan mirip. Mulai umur berapa kira-kira terlihat perbedaannya? Dari umur tiga bulan juga, udah kelihatan beda. Oh, dari tiga bulan. Dari tiga bulan sampai ke atas, udah kelihatan jauh lebih besar ninggalin. Waktu kecil mirip-mirip, sama-sama butet-butet kan? Iya. Nah, udah umur tiga bulan ke atas, kelihatan alas kan lebih besar. Kakinya lebih cepat panjang. Gede banget ya. Iya, betul betul. Kakinya tuh. Iya. Nah, kalau soal perawatan, lebih enak mana? Kalau enak dan lebih cepat kering, nggak alas sih. Pasti. Karena saiznya lebih kecil. Saiznya lebih kecil. Terus bulunya kadang-kadang kalau alaskan emang lebih tebal, double-coutnya lebih ada. Siberian khas ini alaskannya asal negaranya sama nggak ya? Beda. Kalau Siberian itu dari Siberian ya. Kalau Alaska, emang kata-katanya dari alaskan ya. Tapi, dari negara yang bersalju. Bersalju, betul. Betul banget. Untuk dipelihara di Indonesia sudah tidak masalah ya? Nggak masalah. Apalagi kalau yang kita kan sudah anak-anak sendiri ya. Jadi, lebih tahan. Sudah beradaptasi. Oh, sudah beradaptasi ya. Nih, dok lafers ya. Ini, kalau dorang nih. Jadi, kalau beliara anjing jantan, jantan itu mesti hati-hati. Ya. Kadang mereka, apalagi yang sudah kawin ya. Betul. Sudah pernah kawin, mereka bersaing. Ya. Seharusnya mau mendatang dirinya alfa sebagai primitif. Betul. Terutama untuk anjing yang istilah primitif. Ya. Ini, keturunan serigala-nya masih dekat. Jadi, tampilanannya mirip serigala ya. Betul. Jadi, anjing-anjing yang mirip serigala ini, sifat primitifnya masih tinggi. Jadi, mereka akan bersaing untuk menjadi pemimpin. Jadi, musuh hati-hati kayaknya ini, ini nge-nge-nge-nge. Ini geter nih. Maka kita harus agak jaga jarak sedikit. Ada tips yang lain, kalau tadi? Untuk perbedaan ini. Supaya orang itu enggak menjeblos beli anjing yang campuran. Oke. Haski dengan alaska. Gini. Kalau perbedaannya lagi, kuping. Kuping, lihat. Kalau alhaski lebih dekat. Alaska lebih lebar. Apa karena kepalanya beda jauh? Enggak. Emang type-nya begitu. Posisi kupingnya harus sejajar dengan matanya. Matanya sejajar-sejajar. Oh, lihat nih. Ini posisi matanya, di atasnya langsung kelihatan. Ya, betul. Ini posisi matanya, bedanya di sini nih. Ya, lebih jauh ya. Dan yang paling ketara itu postur biasanya. Oh. Postur badan. Terus yang kedua, mata. Mata kan ada yang sama, ada yang enggak. Tapi kebanyakan di Indonesia itu, kalau anjing pet, itu kebanyakan matanya biru. 80% lah. Yang pet quality? Sama yang show quality. Kalau yang show itu matanya coklat. Oh, lebih mata coklat dan hitam. Jadi, kalau dog lovers kepengen pelihara untuk, kepengen pelihara husky untuk perumahan, ya mungkin warna biru jadi pilihan. Ya. Keren gitu ya tampilannya. Cuman kalau untuk show, kebanyakan malah yang warna hitam yang benar. Betul. Nah, dog lovers bisa pilih nih. Husky atau alaskan. Dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Ya. Penampilannya. Ya. Mungkin kalau di husky, keren mata biru. Betul. Ya. Sama ukuran. Kalau di alaskan, giant. Giant besar. Kayak saya jadi kelihatan gagal ya. Oke, sekian dog lovers. Jangan lupa untuk komentar, share, dan like video ini. Selamat menikmati. Jangan lupa untuk 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 menikmati.